Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jama'ah Islam itu indah Pagi ini kita masih membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu Cantik itu ujian untukmu Terima kasih Ya Masya Allah ya Jadi segmen sebelumnya juga sudah kita bahas bersama guru-guru kita Seperti apa sih kita harus bersikap ramah supaya tidak disalah artikan Dan bahwa kita ini sebagai perempuan adalah ujian ya Dan juga bagaimana kita mendapatkan inner beauty kita Masya Allah Nah Ustadzah Lulung Ada pertanyaan ya dari sosial media dari hamba Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Ustadz Ustadzah Saya mau tanya nih Kalau cewek sudah menikah atau bersuami Tapi masih banyak cowok yang kagum atau suka sama si cewek yang sudah punya suami Subhanallah Walaupun cowok itu sudah tahu kalau si cewek ini istri orang Tapi masih saja ada rasa suka sama si cewek yang sudah menjadi istri sah pria lain Kalau boleh tahu hukumnya yang berdosa siapa ya Ustadzah Cowoknya yang suka istri orang atau si cewek yang sudah menjadi istri orang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Lulung ini gimana ya Oh berarti ini ceweknya nanggepin ya Kayaknya ya Nah ketika ada seorang perempuan yang sudah bersuami Tapi masih banyak laki-laki yang menyukainya Dan sudah mengetahui bahwa si istri ini sudah bersuami Jadi siapakah nih yang berdosa nih Ustadzah Laki-lakinya Atau perempuannya yang juga ikut nanggepin nih Iya kan kadang-kadang perempuan pelakor Ternyata di luar sana juga ada pebinor Mengganggu bini orang Begitu Nah masalahnya ketika kita ini cantik Atau siapapun full anak cantik Ada orang kagum misi boleh-boleh aja Kagum prestasinya Kagum mungkin dari siroh-sirohnya Tapi bukan kagum karena nafsu Masalahnya ini istri orang Pernah gak dengan pemirsa Ungkapan apa namanya Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri Iya kan Dulu waktu belum punya seorang pasangan Dia kepengen punya Punya cuma dia lah satu-satunya yang cantik Yang ganteng Eh udah punya Orang lain dilihat Nah ini pemirsa Jadi kalau kita ngomongin masalah kagum Kalau memang karena nafsu Ini bukan masalah siapa yang duluan Perempuan apa laki ini yang dosa Dua-duanya kalau ngeladenin dosa Nah ini dia Karena apa di dalam hadis Dan dinyatakan dalam Al-Quran Dalam surat An-Nur ayat 30 Tadi juga guru kita sudah menyinggung ya Ustaz Nurulana bahwasannya Laki-lakinya juga Tundukin pandangannya Ada satu riwat dalam salah satu hadis Ketika seorang laki-laki Melihat kekaguman kepada kecantikan seorang wanita Maka dalam hadis dinyatakan Pulanglah segera Jadi ngeliat nih Oh cewek cantik banget ya Keren gitu ya Itu jangan dilanjutin Kenapa Segera pulang Karena apa yang dimiliki oleh wanita ini Sama dengan apa yang dimiliki oleh istrinya Di rumah Maka segera pulanglah Itu nanti menjadi fitnah Ini Maka seorang laki-laki pun Ketika udah punya istri Tolong Ngeliat boleh Ngeliat pertama adalah milik kita Itu menurut Seorang sahabat besar Ali bin Abi Talib ya Tapi perlihatan kedua dan ketiga Jangan sampai Jadi kalau ngeliat jangan Wuh Kalau ngeliat jangan sampai Sampai bawah Kalau ngeliatin malu Sekarang Kak Aceh diliatin Dari atas sampai bawah Gini-gini Ini kok ngeliatinnya kagum Kok ngeliatinnya Terus julid gimana Kan oh Kak Aceh aja Bagaimana gitu kan Jadi ini yang penting Laki-laki juga Tundukin pandangan Dalam surat An-Nur ayat 31 Laki-laki Tundukin pandangan Perempuan juga Yang namanya ayat 31 Perempuan mendudukan pandangan Jadi jangan yang Salah dia Dia chattingin aku duluan Lah Kamu juga kenapa yang ngeliatin Begitu jadinya Ini masalahnya Siapa yang beluluan Siapa yang enggak Dilihat lagi Apakah dia tergoda atau enggak Dan kedua Jangan buka-buka yang namanya Pintu-pintu dosa Tadi guru kita sudah menyatakan Ntar kalau kita udah Nauzum Jali Kayak misalnya Seseorang udah masuk ke neraka Dia bilang Tuh setan tuh yang godain Tadi kan guru kita udah bilang Setan bilang gini Gue lagi-gul lagi yang salah Ente jaga pandangan Kan begitu Heran Cantik salah Jangan main api juga Jangan main api juga Jangan berani Mengagumi boleh-boleh saja Ini juga yang ditegur juga Jangan ke-GR-an Gue hanya keagumi Bukan yang namanya menggoda Ini kadang-kadang GR juga sih ya Pemirsa Nauzumillahimin Zali Gitu ya Dan kemudian selanjutnya Apalagi Yang namanya kita ini Sebagai seorang muslimah Apalagi ya Kalau kita emang punya suami Juga jangan yang namanya mancing Huh Kayak tadi ya Jalan lah di Dilenje-lenjein Semua dilenje-lenjein Jadi intinya kembali lagi Yuk kita belajar adab Karena kita kalau doa ngaca aja Apa nih kaca? Masih kan gak doa ngaca? Karena kalau kita ngaca juga baca doa Jangan cuma ngaca Cuman yang Nih gue kurang nih Ini alisnya Kurang ini Jangan ada doanya Allahumma Kamahasanta holki Fahasin huluki Ya Allah Sebagaimana engkau baguskan Yang namanya wajahku Ya holki penciptaanku Maka bagusan juga Yang namanya ahlak aku Yang namanya kecantikan Itu tadi Boleh saja mengagumi Kita sangat kagum dengan Siroh-siroh para sohabiah Ya kan Kagum banget dengan Uh gak aca ya Allah Dia cantik Pinter Percuma juga dong Kalau cantik Tapi maaf Yang namanya diajak ngomong Kayak nyambung Benar Ya kan Orang ngomong A Jadi B Kempong Kan gitu Jadi inilah selanjutnya Yang namanya masalah dosa Kembali Balik lagi kepada diri kita sendiri Benar Sama-sama belajar Sama-sama belajar Untuk menjadi orang yang Jadi balik lagi ya Ustaz Zaya Kita juga sebagai perempuan Dijaga Juga kan udah jelas Tadi kata Ustaz Kita nih harus Ini udah jelas Ini ujian nih Bagi para Ujian lagi Jadi jangan mancing juga Dua-duanya ya Harus dijaga nih Pandangan kita emang Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Zalulung Nah Ustaz Syam Masya Allah Masih semangat kan nih Ustaz Masih Alhamdulillah Ini coming soon ya Nanti kan Ustaz Syam Mau menikah juga ya Insya Allah ya Tahun ini ya Udah ada pilihan ya Insya Allah Ya Allah Masih perempuan Ustaz tadi kan sebelum iklan nih ya Ustaz kan udah ngasih sedikit bocoran ya Namanya kita sebagai manusia Terutama nih para perempuan Pasti seneng banget Yang namanya dikasih pujian gitu kan Nah cuman Kita tuh harus gimana ya Maksudnya dalam pandangan Islam sendiri Kita harus bagaimana nih Sebagai yang dipuji Dalam menanggapi pujian tersebut Biasanya kan ada yang Makasih ya Emang kayak gitu dari dulu Atau Aduh Masya Allah Makasih Alhamdulillah Nah kita tuh harus gimana sih Ustaz Harus gimana Nanggapin ya Kadang kan suka kegerang Kepedean juga gitu loh Sudah dipuji Iya saya cantik Sidah turunan Pas panjakan kagak cantik lagi Iya Allah Bismillahirrahmanirrahim Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Al-Hulung Kaca dan seluruh jamaah yang mulia Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pujian manusia itu Tidak berarti Dan celaan manusia Juga tidak berarti Yang berarti itu adalah Apakah kita dipuji oleh Allah Atau kita dicela Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh manusia Memuji manusia lainnya Itu tidak ada artinya Kalau Allah mencelanya Tapi seluruh manusia Mencela kita Tapi Allah memuji kita Itu adalah sesuatu yang luar biasa Maka jangan pernah yang namanya Kegeeran dengan pujian manusia Dan juga jangan feeling down Karena celaan manusia Karena yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Allah dalam surah An-Najm Apa kata Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatkan Jangan kalian merasa bangga diri Jangan kalian mensucikan diri Kalau ada yang memuji kalian Karena hanyalah Dialah yang paling tahu Batin seseorang Orang itu memuji Karena melihat Outernya doang Karena melihat luarnya saja Tapi yang tahu Dalamnya kita Apakah kita berdosa Secara sembunyi-sembunyi Itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ada Sahabat Atau tabi'in Yang berdoa Ketika dipuji oleh orang lain Doanya seperti ini Menanggapi pujian Daripada orang lain Allahumma la tu'akhidni Bima yakulun Ya Allah Jangan kau hukum kami Atas apa yang mereka Katakan Apa maknanya Ya Allah Dia bilang aku rajin Dia bilang aku soleh Padahal ya Allah Aku secara sembunyi-sembunyi Berdosa kepadamu Ya Allah La tu'akhidni Bima yakulun Jangan kau hukum aku Karena dia mengatakan Apa yang tidak ada Dariku gitu Wawfir li ma la ya'lamun Ya Allah Ampuni dosaku Atas apa yang mereka Tidak ketahui Ya Allah Kemudian dibacakan doanya Waja'alni khairan Mimma yadhunnun Ini poin penting Dari doa ini Dan ya Allah Jadikan aku lebih baik Daripada apa yang mereka Sangka gitu Jadi kalau mereka Sangka luarnya doang Bagusnya Ya Allah Jadikan juga dalamnya Bagus gitu Jadi jadikan aku Terbaik dihadapan Di hadapanmu Bukan hanya di hadapan Manusia Itu doa ketika Seseorang dipuji Mau yang lebih simpel lagi Yang lebih simpel lagi Ada dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dipuji oleh orang lain Langsung mengatakan Hadha min fadli rabbi Ini semua yang ada pada diriku Adalah karunia Daripada Tuhanku Artinya kalau dipuji sama Allah Ya dipuji sama orang lain Kembalikan kepada Allah Tidak merasa bangga diri Kok cakep banget Ya Alhamdulillah Karena orang tuaku Memang mancung gitu ya Kok putih Ya Alhamdulillah Karena memang saya tinggal Di pegunungan Atau apa gitu ya Pujian orang lain kepada kita Itu membuat kita Iya Kadang-kadang suka kayak gitu kan Ustaz Tapi Aca boleh gak sih Nanya juga nih Apa itu Aca? Jadi kan Ini kan tadi kan Kalau dari sisi yang Orang yang dipuji ya Nah tapi nih kalau kita sebagai Misalnya sahabat Nah kita nih sebagai sisi yang memuji Mungkin kita kan juga pengen nyelamatin Saudara kita kan Supaya juga gak jadi tinggi Apa Pede gitu Jadi hati gitu Nah itu kita harus gimana ya Ustaz Boleh gak mengkritik gitu Memuji Memuji orang lain itu dianjurkan Memuji kebaikan orang lain itu dianjurkan Berterima kasih kepada orang lain itu dianjurkan Atau melihat kebaikan orang lain Karena kadang-kadang kan kita kan Semut di pulau seberang Kita bisa lihat Tapi gajah di pelupuk mata Tidak kelihatan Artinya kadang-kadang kita terlalu fokus Kepada kekurangan orang lain Kita tidak fokus kepada kelebihan orang lain Gitu Cuma kembali lagi Alhamdulillah Hanya Allah yang pantas untuk dipuji Masya Allah Jadi sekali lagi ya jamaah ya Jangan berbangga diri Tadi kata Allah ya Jadi dicelak jangan tumbang Dipuji jangan terbang Masya Allah Ya cakep tuh Yuk Lanjut ya Kali ini akan ada jamaah yang berkesempatan Untuk kembali curhat online Bersama Islam Itu Indah Dan ingin meminta solusi kepada Ustadz dan Ustazah kita Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ya Silahkan Ibu Ya Assalamualaikum Ustadz Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Saya Ditinggalkan saya Apa Dia juga merasakan apa yang saya rasakan Terus Apa dia tidak merasakan Merasakan Kesedihan Ya Kesedihan Ditinggalkan seorang Ibu Di sana Mohon penjelasannya Ustadz Terima kasih banyak Bu Ini akan dijawab pertama oleh Ustaz Zalulung Silahkan Baik Ibu Ya Allah Masya Allah Semoga Ibu selalu diberikan kesabaran ya Jadi yang ditanyakan Kan kita sedih nih di dunia Rasulullah Salam dalam kitab Fatul Barat pun pernah merasakan Kesedihan Ketika Ibrahim Anaknya wafat Di usia juga Sama seperti artinya Di bawah Balita lah intinya Kemudian Nabi juga pernah nangis Bahkan juga namanya bersedih Kemudian Abdurrahman bin Allah Bertanya Ya Rasulullah Kenapa sih Ini mafaataka mafaatlanas Kenapa engkau berbuat Seperti kebanyakan manusia lain Harusnya kan sebagai seorang Nabi Intinya Ini ya Apa namanya kuat Seperti engkau Wah ibu Harusnya kuat dong Maksudnya kayak gitu aja Engkau kuat ibaratnya Maka Nabi menjawab Al-ainu tadema'u Wal-kolbu ya'zanu Air namanya air mata Bisa aja ngalir Hati bisa aja sedih Siapa juga sedih Saya juga merasakan kesedihan Ibu Yang menurutnya Allah ganti dengan lebih baik lagi ya Ibu ya Nah kemudian Yang penting Falayaku lubima Syahit Allah Yang penting kita jangan ngomong Apa yang Allah murka Nah seperti tadi Ibu bilang Apakah dia merasakan kesedihan Seperti yang saya rasakan Kita ngomongin dalam ayat Dia ratakan Jangan kamu mengatakan Yang meninggal adalah wafat Atau yang meninggal itu adalah mati Balhum ahya Tapi mereka sebenarnya hidup Di sisi Allah Artinya apa Insya Allah Anak ibu bahagia Nggak merasa kesedihan Bahkan dalam hadis dari Abu Hurera Rulu Anhu Itu seorang anak yang meninggal Di usia di bawah balita tadi Itu bersama Yang namanya Ibrahim Bersama Nabi kita yang tercinta Jadi insya Allah Tidak ada kekurangan Yang namanya Kekurangan kasih sayang Ya Sedih kesedihan Nggak ada ibu Karena apa Yang namanya dimensi disana Nggak ada disini Kembeda Bu Mudah-mudahan Ibu yang penting Yang kuat ya Bu ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ibu diberikan Kesabaran ya Pak Ustadz ya Kesabaran ya Kembali lagi Karena semuanya Pada dasarnya Kembali lagi kepada Allah ya Ustadz Terima kasih banyak Ustadz Jalung Ustadz Syam silahkan Ibunya tadi nanya Apakah dia enggak Kesedihan disana Atau kesepian Enggak lah Bu Karena dia bersama Allah Ya Kita doang yang di dunia ini Merasakan kesedihan Karena kita jauh dari Allah Apalagi anak ibu Belum ada dosanya Gitu Anak kecil yang meninggal Jangankan Dari dalam kandungan Anak kecil yang belum balik Pun meninggal dunia Itu kan mereka Enggak punya dosa Enggak punya kesalahan Tentu Diberikan tempat terindah Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah kesepian Oh enggak Banyak anak-anak lain Yang meninggal dunia juga Banyak temannya disana Bahkan diriwayatkan Bahwa mereka inilah Nanti yang akan Menjemput orang tuanya Ada seorang ulama Ya ada seorang Yang terkenal Dari tabi-tabi'in Itu Malik bin Dinar Malik bin Dinar Adalah seorang yang Dulunya Sebelum jadi ulama Itu adalah seorang Yang beliau ceritakan sendiri Ahli maasiat Kata beliau Kemudian Apa yang membuatnya Bersabar dan kuat Itu karena Anak perempuan beliau Meninggal dunia Dan ketika dia Tertidur Dia bermimpi Anak perempuannya Mengatakan Wahai ayah Kalau kau sanggup bersabar Maka pahalamu Akan jauh lebih besar Daripada amalan-amalan Yang telah kau lakukan Jadi karena Anaknya meninggal dunia Beliau ini menjadi Ulama besar Yang menjadi Tabi-tabi'in Yang luar biasa Karena kesabarannya Anaknya meninggal dunia Anak ibu bisa sedih Kalau ibunya sedih terus Tapi kalau ibunya Bahagia Maksudnya tenang Melepaskan Karena dia sudah bersama Dengan Allah Jelas di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ini Anak-anak kecil yang meninggal dunia Diberikan Sesuatu yang luar biasa Dari Allah Jadi sabar Bu Masya Allah Masya Allah Terima kasih banyak Ustadz Syam Ya Bu Sekali lagi Bismillah ya Bu Semoga diberikan Kesabaran dan ketabahan Anak ibu sudah kembali Kepada Allah Semangat terus ya Bu Ini setelah Ini apakah ada lagi Yang mau ditanyakan Bu Sudah cukup ya Ya Masya Allah Terima kasih banyak ya Bu Ya semoga Allah Memberikan kemudahan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Masya Allah Nah Ustadz Ini banyak yang nanya nih Ustadz Mullah Katanya Aduh aku sebel sih Tapi ya dengarnya Masa katanya Perempuan Cantik itu Katanya Bodoh Kan gak boleh ya Ustadz Ngomong kayak gitu Lemot gitu Katanya lemot gitu Terus Emang bener ya Ustadz Gini-gini Bisa di Ungkapan itu Orang biasa katakan Ah cantik Cantik doang Kata-kata itu Bisa jadi Memenggal leher Wanita cantik Karena tidak Mau berbuat baik Tidak mau memperbaiki diri Nah mau tahu Kelanjutannya Saya akan bahas Sesaat lagi setelah Satu ini Kan ada 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 tayangan Yang gung deh Selalu Ya udah deh Oh ada tayangan nih ya Kayaknya Ustadz mau Alhamdulillah Insya Allah Ya Jamaah Selam itu indah Ini sebelumnya Ada segmen yang paling menarik nih Yaitu Petua Ustadz silahkan Wah Kayaknya rambut putih saya Sudah banyak ya Coba Pak Lihat dulu Oh iya Pak Banyak Pak Bisa dicabut gak Bisa dicabut gak Bisa dicabut ya Pak Iya Jadi Bentar dulu ya Ya Allah ya Rabbi Jangan dicabut Kenapa Ustadz Kenapa Ustadz Dicabut Eh ingat Sabda Rasul Bahwa sebenarnya Uban itu Adalah kemuliaan Di hari kemudian Karena Di hari kemudian Dia akan menjadi cahaya Pada hari Kemudian jadi saksi Bahkan Dalam hadis Ibn Iban Disebutkan bahwa Satu uban itu Satu kemuliaan Satu derajat Dan satu pahala Makanya Jangan cabut uban Karena uban itu Bagi orang beriman Akan jadi saksi Bahwa dia sudah Melaksanakan ibadah Dan itu juga Uban itu Bermanfaat Untuk mengingatkan Kita akan akhirat Jadi Bagus Kalau ada uban Jangan dicabut Ubannya Berarti kalau tidak Bisa dicabut Semprot aja Pak Warna yang Hei hei Astagfirullahaladzim Jangan disemprot Bisa-bisa Main sempet Ini warna apa Hitam Nggak boleh dong Kalau mau mengubah uban Boleh aja Tapi Indari warna hitam Kenapa mengindari Warna hitam Karena ditakutkan Menjadi satu bentuk Kebohongan Hadis Sirat Muslim Disebutkan Ubahlah ubanmu Selain warna hitam Tapi dalam satu perkara Kadangkala Uban itu Dirubah jadi hitam Pada saat Peperangan Karena pada saat itu Bapaknya Saidina Abu Bakar Siddiq Putih semua rambutnya Kemudian mau berperang Kelihatan kakek-kakek Banget Nah pada saat itu Mengelabui musuh Dalam hal perkara Kebohongan Lewat apa Taktik Strategi namanya Itu boleh Tapi selain dari itu Tidak boleh Karena dikhawatirkan Akan timbul kebohongan Jadi buat kita semua Ayo Bersyukurlah Dengan adanya uban Karena ternyata Uban itu Menjadi satu kemuliaan Dan jadi saksi Dari kemuliaan Alhamdulillah Jadi cahaya Udah Pelera ubannya aja ya Jangan dicabut ya Jangan dicabut Kalau mau diwarnai Selain hitam Lihat ya Aku pergi dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!